Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon, so you can get latest video notifications. Tangkasi atau Tarsius adalah suatu jenis primata kecil, yang hanya memiliki panjang sekitar 10-15 cm saja, dengan berat sekitar 80 gram. Tangkasi merupakan primata terkecil di dunia. Memiliki tubuh berwarna coklat kemerahan dengan warna kulit kelabu, bermata besar dengan telinga menghadap ke depan dan memiliki bentuk yang lebar. Tarsius adalah primata mamalia dari genus Tarsius, suatu genus monotipe dari famili Tarsidae. Meskipun grup ini dahulu kala memiliki penyebaran yang luas, akan tetapi semua spesies yang hidup sekarang jumlahnya terbatas dan hanya ditemukan di pulau-pulau di Asia Tenggara, yakni Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Ada banyak sekali jenis Tarsius, dan semuanya menyebar di pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Satu tempat di negara lain habitat dari Tarsius adalah Filipina, dan itu pun hanya satu jenis Tarsius, yakni Tarsius Filipinensis Meyer atau Tarsius Richta, dan sisanya merupakan Tarsius Endemik Indonesia. Tarsius yang hidup di hutan-hutan pulau Sumatera dan Kalimantan, adalah jenis Tarsius Bangkanus. Sedangkan Tarsius yang hidup di hutan-hutan pulau Sulawesi sekaligus endemik pulau Sulawesi Indonesia diantaranya ialah Tarsius Tersier, Tarsius Fuscus, Tarsius Pumilus, Tarsius Dentatus, Tarsius Lariang, Tarsius Pelengensis, Tarsius Walacea, Tarsius Tumpara, dan Tarsius Sangirensis. Tangkasi atau Tarsius secara umum merupakan hewan nocturnal, yakni hewan yang aktif pada malam hari. Dan juga hewan insektifora, yakni hewan yang pakan utamanya adalah serangga. Tetapi tidak jarang Tangkasi atau Tarsius ini memakan hewan vertebrata kecil lainnya seperti ular, kadal, dan cicat. Mereka hidup di hutan-hutan primer, tetapi lebih suka di hutan-hutan sekunder. Mereka menyukai tempat-tempat yang rimbun dan pohon-pohon besar yang mempunyai rongga-rongga sebagai tempat tinggal. Tangkasi hidup berpasang-pasangan bersama anak-anaknya dalam satu sarang. Tangkasi merupakan hewan monogami yang hanya mempunyai satu pasangan saja. Mereka hidup di atas pohon, berpindah tempat dengan cara melompat, begitu pula cara mereka berburu. Kecepatan loncat Tangkasi sangat menakjubkan, sehingga tidak ada buruan yang terlepas dari sergapannya. Mereka memberi isyarat kepada pasangan, anak atau kelompoknya dengan suara. Suara ini sebagai isyarat tanda bahaya atau isyarat lain seperti untuk mengikutinya. Status hewan ini dilindungi. Terima kasih telah menonton!